Mong, ngomong Oh, ngomong, ngomong Di belakang ini sudah ada tembok kejujuran Tembok kan bisa ngomong maksudnya? Bukan, jadi tembok ini Kalau kamu jujur dia akan Diam saja, tapi kamu Kalau berbohong dia akan bergerak Akan bergerak dan bergerak Sampai kamu kepepet Aku orangnya jujur banget kok Bener ya jujur Kalau ada lagu, kalau Mulan bisa ngomong Kalau ini, kalau tembok bisa Gerak, gerak, gerak Gitu ya, akan geser Udah siap, sebelumnya kita akan Memberikan contoh dulu kepada orang yang Akan kita jepit langsung dengan temboknya Kenapa? Saya Katanya yang kurus Ya udah sini Ayo sini, saya maju ke depan Ini udah dibangun sama Mimin loh Saya akan memberikan Pertanyaan, kalau kamu berbohong Maka tembok ini akan bergeser Prilia, harus lihat perhatikan Oke, oke Oke, berdua boleh Pertanyaannya Untuk Mimin Selama kamu kerja dengan saya Aduh Apakah pernah kesal di dalam hati terhadap saya? Min Kalau jujur, kita dipecat Min Gue mah jujur Dia mah jujur anaknya Lu mah gak jujur, makanya udah Han lo sama yang itu lu Atau asistennya ada Udah Seneng atau gak? Seneng lah, Oki Lukman Kerja bareng Oki Lukman yang seneng lah Komedian teratas Artis fenomenal Artis fenomenal Maksud lo komedian teratas Ateh Lo manggungnya di genteng-genteng gitu Gimana nih? Enggak dong, komedian paling oke Apakah ini okesio namanya? Jadinya oke Apakah Mimin menjawab dengan Jujur atau bohong Tenang aja Jujur atau tidak jujur Silahkan tembok bergerak Tembok kejujuran Jujur Min Itu jujur Terus Terus Eh, gue gak apa-apa ya Aku gak apa-apa Tentok ke sini Min Cika gak apa-apa Maaf Padang gue setengahnya Mimin Apa Min? Saya mau minta maaf dulu nih sebelumnya Papain Cika ikut kan ke hadang saya Tuduk gue maaf Ini udah mulai Berarti anda berbohong Berbohong Berarti Mimin tidak jujur Get out Silahkan boleh Jadi Max Boleh Boleh Aku jujur Eh Min Gue khawatir deh Kenapa? Jangan-jangan jodoh lo tembok lagi Dima aja nih Oke silahkan Prilly Silahkan naik ke atas Dan langsung aja Maxim Kamu yang akan menjadi saksi Apakah Prilly menjawab jujur Atau tidak jujur Aduh tarik nafes aja wanginya enak banget ya Ya Allah Tuhan Kapan punya cowok kayak gini Eh Madem Masa tembok bisa begini ya Madem ini tembok apa squishy Oke Prilly are you ready? Ya I'm ready Aduh cantik banget Makasih Gue pernah bodi gue kayak Prilly loh Aduh maaf Eh Eh Apaan bodi madem kayak Prilly Lo gak percaya gue jadi artis udah dari kecil Waktu SD badan gue segini SD Eh lama-lama Prilly Yes Kamu pilih Banyak job Ya Atau hidup bahagia bersama Maxim Hidup bahagia bersama Maxim Hidup bahagia bersama Maxim Iya hidup bahagia, hidup bahagia. Hidup bahagia bersama dengan Maxim. Tapi tidak perlu job banyak. Karena kalau berduanya kan jobnya jadi bisa banyak banget ya. Bisa aja nih anak. Eh job gampang dicari kalau kebahagiaan susah. Pertama gue rasakan getaran. Madem tuh kayaknya terenyuh banget kenapa? Terenyuh. Bahasa lu bahasa orang tua ya. Aku tuh seneng lihat anak-anak muda begini. Tapi hubungannya tuh udah bagus seperti mereka. Kalau anak-anak tua kayak muda. Anak-anak muda. Jauh dari kebahagiaan. Oke langsung kita akan lihat apakah Prilly jujur atau tidak. Jujur. Tempuk kejujuran. Membuktikannya. Silahkan. Jujur. Bener loh aku jujur. Bener loh aku jujur. Ya kita contoh Prilly. Orang cantik gak pernah bohong. Nah lu cantik gak bohong mulu. Ya. Sonok. Orang jujur. Si Maxim girang banget ngeliat lu kayaknya. Emang. Orang dulu masa lalu aku dia. Tapi kita udah gak ada apa-apa kok. Oh jadi yang kamu bilang itu dia Mimin sebenernya. Iya. Dulu masa lalunya sama Mimin. Sekarang masa berlakunya udah habis kan. Gak tau. Pertanyaan berikutnya. Oke. Karena tembok diem tandanya dia jujur. Prilly. Apakah? Cik. Lanjut madaw. Nungguin kak. Apakah ada pria lain di hati Prilly selain Maxim? Gak ada. Cik. Kok masukin. Sangatnya masukin ke kantong. Wow. Bener gak ada. Kemarin ngelike foto siapa cowok. Iya ngelike doang loh gak apa-apa. Comment siapa cowok. Siapa. Dia gitu aku liat dia gitu loh. Eh kasih dending. Aku orangnya suka bersosialisasi. Dia baik. Kalau kita follow dia. Dia komen. Dia likes. Nah lu orang udah follow lu blok-blokin. Di setaku doang. Dalam blok. Oke. Jawabannya adalah. Gak ada. Gak ada pria lain selain Maxim. Apakah Prilly menjawab dengan jujur atau tidak jujur? Tempok kejujuran akan membuktikan. Silahkan. Jujur madam. Dari mana belum? Suara-suara bergeser ya. Tidak jujur ini madam. No bergerak no. Mana bergerak? Itu kan jujur. Jujur. Eh gak. Gak gerak. Gak gerak. Yang kalian gerak ini kan. Berarti setengah jujur. Setengah. 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 Maafin ya. Yang namanya kan. Yang namanya elektronik itu. Oh iya. Suka ada. Suka ada. Ngehengnya kan. Ya. Ini maju. Majuu. Maaf ya. Maaf nih. Diomelin. Takutnya abang udah jalan. Jadi gak jujur loh. Ternyata ada pria lain. Oh iya emang ada. Ada pria lain. Sorry ya. Max ya. Aku jujur di acara ini. Eh maaf nih. Kok jadi gue ngancurin hubungan kalian? Gimana nih? Gak ada pria lain namanya raja. Adik aku. Oh Allah. Maksudnya adiknya pria. Yang suka muaytai. Selanjutnya papa ya kan. Yang suka muaytai kan sama. Iya bener. Iya bener. Aku juga soalnya. Bung Andre apa kabar? Maaf nih gak muaytai muaytai. Sama. Saya disini mukulin dia aja bung. Oke. Selanjutnya pertanyaan. Ketiga. Kedua dong. Ketiga pada. Kedua tambah satu. Tiga. Tuh begitu. Mau salah emang udah bener. Emosi aja ya katanya. Iya enggak. Sebutkan satu rahasia yang kamu sembunyikan dari Maxim. Wah ini nih demen nih pertanyaannya. Sebenernya aku bisa nyebutin tapi nanti heboh lagi. Maksudnya? Nanti heboh lagi netizennya. Oh pasti. Karena disini harus jujur. Jadi tembok ini tuh gak selalu hadir. Hanya yang spesial-spesial yang kita hadirkan loh. Gitu ya. Jadi jujur nih. Jujur. Max udah dengerin nanti. Aku dengerin ya. Eh gak usah lo dengerin juga. Kayak apa sih emangnya? Hei. Mau juga. Gimana? Sebenernya aku. Sebenernya. 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 Sebenernya aku pernah. Video call-an sama Noah Centineo. Terus dia video call-an. Oh my goodness. Yang mana sih? Ada. Pokoknya Noah Centineo tuh dia kayak. Yang di luar negeri tuh ya? Main. Ya dia kayak main film gitu. Di luar tuh aku video call. Oh. Prilip ke luar negeri ya. Dia kompon-kompon bareng gitu ya. Terus diam-diam kamu sudah di okol. Gak kasih tau Max. Tapi kamu gak marah kan? Max. Yang waktu itu kami juga gak kasih tau dia kan? Kan video call doang. Gak masalah. Lalu kamu ketemu sama dia? Ketemu. Gimana lo? Eh gimana lo? Gue gak tau ah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab ini udah mulai. Kalau cuma video call belum berarti ada hubungan kan? Aku kenal sama temennya si Noah ini. Terus temennya Noah akhirnya kayak ngegabungin kita di grup. Akhirnya jadi tau nomor masing-masing. Terus video call-an. Oh ngejodoh-jodohin. Eh gak apa-apa. Baru video call gak ada masalah. Aku sering CCTV-an sama orang lain. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kayaknya ribet ya CCTV-an. Orang video call. Ya gue ngeri. Ini jujur Madam. Eh Maxim. Lalu gak apa-apa. Aku marah gak? Enggak. Aku percaya. Ya apa-apa. Loh dia pacaran gue yang sepres. Eh jangan gitu. Oke. Apakah jawaban Prilly jujur atau tidak jujur? Kita akan lihat ya. Katanya Prilly mengaku pernah video call-an dengan seseorang yang Max juga tidak tahu pada saat itu. Silahkan tembok kejujuran. Jadi tahu kan sekarang. Jadi tahu ya sekarang. Oh gak jujur parah nih gue. Gak gak jujur sih. Eh gimane kejempet anak orang. Eh. Tuh. Ah bentar berarti. Eh ini mohon maaf teknologinya. Tolong dong ini. Berarti. Bukan cuman dia doang yang di video call. Iya ada lagi kali. Kato. Pasti selain Noah. Selain Noah ada yang lain. Ada Armada. Cangcuter. Beli dimana sih pemikiran bisa sama gitu. Digodok. Eh aku. Berarti langsung. Enggak mau gitu. Enggak mau gitu. Enggak mau gitu. Enggak mau gitu. Pasti. Prilly sekarang bodinya. Iya. Ada yang dirahasiakan yang lainnya. Masa diomongin. Bisikin aja deh. Bu bisikin aja. Matanya juga berkaca-kaca loh. Padam juga jujur nih. Mau dibisikin. Tapi jangan dijujurin. Ini kan gak boleh ditau sama netizen. Tau antara kita aja. Nanti aku jujur sama Maxim di belakang bangku. Eh dia. Dia enak-enak aja. Enak banget keliatnya. Ya Allah. Si Maxim. Masa perlu lanjut. Kenapa sih gue lahirnya duluan. Kesel banget gue. Karena Maxim ditakdirinnya sama aku. Benar. Iya. Kalau aku. Berarti sama oma Nurfadi dong ya. Jauh banget. Jauh banget ya soalnya ya. Oke oke oke. Jadi. Ya udah gak apa-apa rahasianya. Apa itu nanti. Biar mereka selida buka. Di belakang panggung aja ya. Di belakang panggung aja ya. Di belakang panggung aja ya. Sayangnya gimana gitu ya. Eh kalau kamu berantem atau apa-apa. Kamu curhat sama aku aja ya. Alah lu aja curhat sama gue. Eh kita mah gak pernah berantem. Gak pernah berantem. Selama setahun gak pernah berantem. Amazing. Gak pernah berantem. Kita tuh selalu mesra-mesraan tapi gak pernah di depan kamera. Oh iya. Iya aku sih kalau aku pacaraku tuh selalu berantem. Oh gitu. Emang punya bu. Karena aku lagi dagang nih. Terus pacaraku dateng ngobrak kabrik satu pente. Jadi berantem mulu kita tiap hari. Betul. Setelah settingan. Enggak lah kalau settingan kita udah panggil infotainment. Mesra-mesraan di depan infotainment. Buktinya datengnya cuma di The Ocase yuk. Iya. Gitu. Buktinya kalau infotainment mau wawancara. Sukanya sendiri-sendiri. Iya benar. Karena kita gak mau memamerkan hubungan kita gitu. Kalau settingan mah kita eh telepon dong. Liputan nih kesini mau pacaran. Tapi kan gak pernah. Iya. Jangan setting-settingan mah gak lama hubungannya. Benar. Biasa aja dong. Enggak lama. Berarti lu dulu settingan dong. Sering diajakin. Kalau settingan mah bu. Walaupun lama tapi itu dimintain royalti loh. Benar. Benar. Ada royaltinya. Kok gue gak dapet. Kesian ya. Lagian gak musim. Makanya baca kontrak dulu sebelum settingan. Gak musim settingan manggil infotainment. Iya. Sekarang apa? Musimnya settingan panggil tuh info cuaca. Kira-kira kapan buat tanggal peningkat kan tanya cuaca dong. Iya. Oke baik. Jawaban Prilly adalah. Bukan settingan ya. Apakah jujur jawaban Prilly? Silahkan tembok kejujuran. Yeay. Jujur. Luar biasa sekali ya. Itu berarti jujur. Berarti tandanya dia jujur Prilly. Jujur dong. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ada apa sih Max? Aku gak tadi kelipet. Kelipet? Eh. Eh. Lu baru kelipet baju minta benerin Max. Max ada yang kelipet di dalam. Ha 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 ha. Baiklah ini pertanyaan terakhir. Last but not least. Kalau misalnya kalian tus putus tayo. Apakah Prilly masih mau main film bareng dengan Max? Masih dong. Kita kan profesional. Tapi gak tau Max nya kalau diaduknya pacar baru. Pacarnya cemburu nanti. Aku sih gak cemburuan loh orangnya. Ha 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 ha. Pacar baru. Oh pacar baru. Bukan mamak baru. Oh iya. Mau dong. Tetap mau ya. Iya. Karena kan harus tetap profesional. Kalau mantannya Maxim aku mau. Kalau mantan yang lain aku gak mau. Gitu. Oh. Soalnya kalau Maxim dia baik orangnya. Oh. Oh aku belum putus. Kalau putus tar ada agar-agaranya tar gak baik-baik loh. Ini kenapa curhat dulu sih dari tadi. Kan orang yang ini tanya Prilly Maxim. Dih kasihan loh gak punya mantan loh dia. Hahaha. Kan biasa kan kan cewek tuh punya mantan. Kan biasanya kalau yang menyebabkan putus tuh ketidakcocokan apa-apa. Tapi kan ketidakcocokan. Ketidakcocokan bukan berarti harus cekcok. Iya. Bener harusnya gitu loh. Tapi kamu pasti cekcok ya. Gue gak mau mancing Cika. Cika mancing mulu ke gue. Ntar lama-lama gue deh yang kena deh. Enggak kan biasanya cewek tuh punya feeling ya. Tuh. Ini kayaknya kalau putus bakalan musuhani. Tapi ada juga yang punya feeling kayaknya kita akan baik-baik aja. Tuh kalau Prilly punya feeling. Ini punya sendok sama Garfun. Itu piring. Lagian tuh mantan. Kita harus hubungannya relationshipnya tetap baik. Tergantung sih. Tergantung mantannya. Tergantung mantannya. Tuh mantannya Maxim biasa bisa baik-baik. Kenapa sih harus dibedakan Maxim dengan mantan yang lain. Itu dulu. Coba. Karena mantan yang lain. Gimana ya? Gimana? Gimana ya Bu? Mantan yang lain gak asik lah pokoknya. Oh gak asik. Tapi kan pernah menjalin kas marah. Ya tapi kan kebanyakan itunya. Kebanyakan buruknya. Sudah jangan terlalu di pojokan ya. Nah acara ini positif ya. Baiklah kalau begitu. Pokoknya kalau sama mantan hubungan tetap baik. Kalau sama Maxim ya. Ya kalian lain gak usah. Aku juga kalau mantannya Maxim. Aku mau berhubungan baik. Ya oke. Kayak gue dong. Punya mantan semua gue kumpulin. Terus? Reuni mantan ya. Nanti gue kumpulin baru Reuni. Ya. Kalau matanya sama semua lagi. Oke baik. Boleh dicontoh tuh Bu ya. Bagus kan. Ide dong. Begitu gue kawin semua pada dateng. Dateng. Selamatin calon gue. Selamat ya. Lu gak beruntung. Malah gak beruntung ya. Iya zonk. Apakah Prilly jujur atau tidak jujur? Tembok kejujuran akan membuktikan. Silahkan. Tampak terlihat percaya diri. Tapi dia berbohong. Tidak jujur. Boleh tepuk tangan. Prilly bohong. Maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Lu udah dendam sama gue. Ya Allah. Lihat tembok. Lihat Prilly aja pengen banget. Naksu banget loh. Lihatnya pengen jepit aja. Begitu ya. Aduh udah udah. Udah anak orang kesian. Sakit 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 sakit. Tidak ada dendam deh sama aku deh. Oh iya. Aku lupa. Touchcreennya di muka aku sendiri. Oh iya. Oh di sini. Oke udah selesai. Tembok tangan. Karena temboknya bergerak. Karena Prilly tidak jujur. Ya oke. Prilly yang tidak jujur atau Maxim yang tidak jujur. Mungkin aku gak. Mungkin temboknya bergerak karena aku gak pernah ngebayangin putus. Oh. Jadi aku gak bisa tau bakalan mau. Hei. Hei. Kan Prilly harusnya kayak gitu Maxim dong. Bahagia. Wanam juga nanti bahagia kok. Kalau ada yang mau. Banyak yang mau lah. Kita gak boleh ngebayangin putus dong. Mungkin itu gak boleh dibayangin putus. Gak boleh. Harus yang bagus-bagus. Kalaupun putus-putus ke jenjang selanjutnya. Hei. Saya putuskan untuk melahirkan ke jenjang. Iya dong. Gitu. Nanti dia di belakang panggung pasti. Kamu bisa aja gitu. Tuh. Di belakang panggung. Kamu mau bilang apa sih Maxim coba sampaikan. Kamu bisa aja. Iya. Pernah lo mimin sama mantannya gitu. Gimana? Kamu bisa aja. Dijorokin jurang depannya. Gimana? Susah balikin lagi. Tapi kalau mereka tuh manis. 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 Unyu-unyu. Patut dicontoh. Ya mudah-mudahan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi nanti. Iya ini aku turun dulu. Turun dulu. Aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Cailah. Mudah-mudahan aja.